Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang area penangsa Rombongan Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat telah jauh meninggalkan wilayah kudus Tak terbesit sedikitpun di benak Sunan Kalinyamat Jikalau di belakang mereka kini tengah mengejar sepasukan tepung Cipang Panolat Hanya Ratu Kalinyamat yang mendapatkan pirasat yang tidak mengenakan Dan pirasat itu terbukti ketika dari arah belakang Seorang penunggang kuda tengah memacu kudanya dengan kencang Menyusul kereta yang dinaiki Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat Sang penunggang kuda itu berpakaian layaknya rakyat biasa Kini nampak tengah berusaha mendekati lurah prajurit pengawal sultan Ratu Kalinyamat tangga Sang penunggang kuda itu tak lain adalah anggota pasukan peling Sandibaya Atau pasukan mata-mata Demak Bintara Nampak lurah prajurit pengawal sultan setelah melihat tanda anggota yang ditunjukkan oleh sang penunggang kuda Seketika memerintahkan seluruh rombongan untuk berhenti Sang penunggang kuda yang baru datang nampak turun dari punggung kuda Mengaturkan sembah sembari mendekati lurah prajurit pengawal Terjadi percakapan sebentar Disusul lurah prajurit pengawal pun kemudian turun dari punggung kuda Dan berdua mereka berjalan menuju kereta yang dinaiki Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat Keduanya mengaturkan sembah dan melaporkan Bahwa di belakang rombongan ini telah mengejar sepasukan tempur Cipang Panolan Dengan bersenjata lengkap Sunan Kalinyamat terkejut Namun tidak dengan Ratu Kalinyamat Dia memicinkan mata Diam sejenak Lantas segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mempersiapkan diri Perintah Ratu Kalinyamat jelas Yakni siap untuk menghadapi pasukan Cipang Panolan apapun yang dikehendaki Jikalau pihak Cipang Panolan menginginkan perang Maka hari ini juga Ratu Kalinyamat akan memenuhi keinginan pasukan Cipang Dua orang prajurit ditugaskan menuju ibu kota Demak Untuk menyampaikan perintah tertinggi Sultan Demak V Yang diwakili Ratu Kalinyamat kepada seluruh angkatan bersenjata Demak Agar mempersiapkan diri untuk memulai perang terbuka dengan pihak Cipang Panolan Ratu Kalinyamat sendiri yang memimpin rombongan pasukan pengawang Dia kini keluar dari kereta dan menaiki seekor kuda Ratu Kalinyamat terlihat gagah dan anggun ketika duduk di atas punggung kuda Sorot matanya garang, sangat kontras dengan kecantikan wajahnya Namun walaupun begitu, malahan nampak terlihat semakin anggun Seluruh pasukan telah bersiap di tempat masing-masing menunggu komando Medan perbukitan yang kini tengah mereka jajaki Telah siap mereka jadikan ajang pertempuran Dan benar, dari arah berlawanan Sepasukan prajurit berkuda nampak datang Jelas, atribut yang mereka kenakan memang berasal dari pasukan Cipang Panolan Dari kejauhan, melihat pasukan demat telah siap tempur Pasukan Cipang yang baru datang tersebut Langsung mengunus senjata masing-masing dan langsung menyerbu pasukan demat Ratu Kalinyamat dengan tenang mengunus kerisnya Diangkatnya tinggi-tinggi keris tersebut dengan tangan tanahnya Lantas setelah dirasa sudah saatnya Ratu Kalinyamat sontak lantang berteriak memberikan komando Serang! Gemuruh dan hiruk pikuk suara pasukan Cipang Panolan Yang tengah maju ini berbaur dengan gemuruh pegikan pasukan demat Yang juga maju menyambut kedatangan mereka Pertempuran tak terelakkan lagi Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat Yang kini juga ikut turun dari kereta Berganti menaiki seekor kuda Mengamuk di medan laga Satu dua prajurit Cipang berbabat keris Ratu Kalinyamat tepat di leher Sontak menjerit kesakitan dan sekarat Dengan lahir menganga mengocorkan darah segar Sungguh luar biasa sosok Ratu Kalinyamat Di balik kecantikan dan keanggunanya Ini dia berubah menjadi harimau betina yang pilih tanding Kerisnya menyambar kesana kemari Sangat cepat dan lihai Di pihak Cipang pasukan dipimpin oleh Patih Matahun Patih Sepuh yang semenjak dulu setia mengabdi kepada Pangeran Suryawiyata Dan sempat menghilang beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyata Dapat dipatahkan Kini setelah area penangsang tampil ke depan Patih Sepuh ini ikut tampil kembali Banyak prajurit demak yang meregang nyawa terkena amukan Patih Matahun Kelincahannya sangat mengagumkan Kerisnya mencicit kesana kemari Mengincar nyawa pasukan demak Tingkah Patih Matahun menyita perhatian Ratu Kalinyamat Harimau betina ini menggeram Tiga beratnya kuda dan dengan sangat berani Menyebab pertempuran dan melaju ke garis depan Tujuan Ratu Kalinyamat tak lain adalah Patih Matahun Jika berkelahi dengan tangan kosong Ratu Kalinyamat mungkin kalah tenaga dengan Patih Matahun Namun jika beradu keahlian bermain keris Maka jangan sekali-kali meremehkan Ratu Kalinyamat Keris Ratu Kalinyamat mencicit tak terduga menelusup ke daerah vital lawan Banyak prajurit Cipang yang siut nyalinya melihat kelihayan Ratu Kalinyamat dalam bermain keris Satu dua prajurit Cipang meregang nyawa sia-sia Manakala hendak mencoba menghadang laju kuda Harimau betina ini Dan Patih Matahun baru menyadari Jika kini Ratu Kalinyamat tengah menuju ke arahnya Patih Sepu ini segera bersiap diri Ratu Kalinyamat terkenal mahir bermain keris Dan Patih Matahun tidak berani sembarangan menghadapi perempuan cantik ini Dan benar, begitu jarak mereka sudah sedemikian dekat Sembari terus memacu kudanya kencang Ratu Kalinyamat menyabetkan keris ke arah Patih Matahun Serangan itu mengincar leher Patih Matahun mencoba menghindar dengan cara memutar kudanya Tapi ternyata, begitu jarak keris sudah sedemikian dekat Mendadak Ratu Kalinyamat mengubah serangan mengarah perut Begitu cepat dan tak terduga Patih Matahun kaget setengah mati Tak urung, perutnya terkena sebetan keris Ratu Kalinyamat Untung cuma tergores Namun bagaimanapun juga, lukanya cukup lumayan Patih Matahun menggeram marah Putri Sultan Trenggana ini ternyata memang mahir bermain keris Jarang bisa ditemukan sosok seperti ini Walaupun seorang laki-laki sekalipun Patih Matahun ini tidak berani main-main lagi Pertempuran semakin sengit Denting senjata diiringi teriakan-teriakan nyalang terdengar di sana-sini Diselingi peki kesakitan dari mereka-mereka yang tengah terbabat senjata lawan Atau yang tengah menggelepar meregang nyawa Mayat telah banyak berkelimpangan dengan darah membasah Namun jumlah pasukan Demak memang kalah banyak dengan jumlah pasukan Cipang Perlahan dan pasti pasukan Demak terpukul mundur Dan yang mengejutkan terdengar teriakan-teriakan pasukan Cipang Panolan di tengah-tengah pertempuran Teriakan-teriakan itu bersahut-sahutan Sultan Demak tewas Sultan Demak tewas Ratu Kalinyamat terkejut mendengar bunyi teriakan-teriakan itu Konsentrasinya seketika buya Patih Matahun tak menyianyikan kesempatan itu Ditubruknya tubuh Ratu Kalinyamat Patih Matahun melompat dari punggung kuda Menabrakan tubuhnya ke tubuh Ratu Kalinyamat Ratu Kalinyamat yang tak menduga akan hal itu Tak sempat menghindar Tubuhnya kontan tertimpa tubuh Patih Matahun Keduanya jatuh terguling-guling di atas tanah Dan celakanya keris di tangan Ratu Kalinyamat terlepas dari genggaman Sigap Ratu Kalinyamat bangkit dari tanah Namun Patih Matahun lebih sigap lagi Patih sepuh itu nampak kesetanan Keris di tangannya mencicit mengarah dada Ratu Kalinyamat Ratu Kalinyamat bagai harimau kehilangan taring Dia mencoba menghindar dan terus menghindar tanpa bisa membalas serangan Di tempat lain pasukan Demak mulai kocar kacir Kondisi pertempuran telah berubah drastik Pasukan Demak terdesak hebat Sebentar lagi pasukan Demak akan menemui kekalahan Ratu Kalinyamat panik Serangan Patih Matahun terus mencercanya Hingga di suatu ketika posisi tempat Ratu Kalinyamat berdiri Ini tengah berada di bibir tebing Mata Ratu Kalinyamat memerah Nafasnya turun naik Dia memperhatikan Patih Matahun yang kini sudah dibantu oleh beberapa pasukan Jipang Ratu Kalinyamat sadar pasukan Demak sudah hampir kalah Dan posisinya kini tengah berada di ujung tandu Dan entah keberanian dari mana yang hinggap di benak Ratu Kalinyamat Begitu mendapati dirinya terdesak Sontak dia berbalik arah dan nekat terjun ke tebing di belakangnya Patih Matahun yang hendak menabraknya Terlambat, tubuh Ratu Kalinyamat telah melucur ke bawah dengan meninggalkan ceritan yang menggemak Patih Matahun kebingungan mengamati ke bawah tebing Di mana Ratu Kalinyamat tadi melompah Namun tidak lama Segera setelah itu Dia memerintahkan beberapa prajurit untuk menuruni tebing di sisi lain Beberapa prajurit Jipang segera bergerak mencari jalan ke bawah Di Medan Laga Prajurit Demak banyak yang tewas Sisanya melarikan diri Dan mayat Sunan Kalinyamat terlihat di bawah menepi oleh beberapa prajurit Jipang Hampir seharian Pencarian keberadaan Ratu Kalinyamat tidak mendapatkan hasil sama sekali Patih Matahun menyimpulkan Putri Sultan Trenggana itu telah tewas di dasar tebing Dan berarti tugas mereka untuk membunuh Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat Telah berhasil dan gemilang Kini patih Matahun dengan pasukan Jipang yang tersisa Tinggal kembali ke Jipang Panolan Untuk menggabungkan diri dengan pasukan Jipang yang lebih besar Yang dipimpin oleh Arya Penangsang Pasukan Jipang Panolan Tengah mempersiapkan diri Untuk bergerak ke ibu kota Demak Bintara Keesokan harinya Pasukan Jipang Panolan Benar-benar bergerak ke ibu kota Demak Bintara Angkatan bersenjata demak Yang memang telah mempersiapkan diri pula Menyambut pasukan Jipang Panolan Walaupun mereka telah kehilangan sosok Sultan Dan tentu saja Sosok panutan tertinggi Memang sangat berpengaruh Bagi kondisi kejiwaan para prajurit Pasukan demak telah kehilangan semangatnya Bahkan banyak kesatuan-kesatuan Yang menyeberang ke pihak Jipang Panolan Peperangan antara Jipang dengan Demak Bintara Tidak memakan waktu lama Demak Bintara berhasil ditaklukan dengan sangat mudah Para personil angkatan bersenjata demak Yang anti Jipang Banyak yang melarikan diri ke Kadipaten Pajang Mereka mengabarkan kejatuhan demak Bintara Di tangan area penangsa Mengabarkan wafatnya Sultan Demak V Beserta Ratu Kalinyaman Dan kini mereka hendak bergabung Kedalam angkatan bersenjata pajang Pajang Gempar Adipati Adiwijaya atau Jaga Tinggir Yang memang sudah lama mempersiapkan diri Untuk menghadapi situasi seperti ini Segera memerintahkan angkatan bersenjata pajang Untuk semakin mempersiapkan diri Berperang dengan Jipang Panolan Situasi benar-benar memanas Peperangan antara Jipang Panolan Yang mayoritas diperkuat Barisan Islam Putihan Dengan pajang yang mayoritas diperkuat Barisan Islam Abangan Dan Siwa Buddha Sudah tampak di depan mata Bahkan terdengar kabar sekali lagi Jepara kini telah diserang oleh Jipang Panolan Para senopati pajang Telah meminta kepada Adipati Adiwijaya Untuk mengeluarkan maklumat perang Dengan Jipang Panolan Namun atas saran Ki Mas Manca Ki Wila Ki Wuragin Ki Ageng Pemanahan Dan Ki Juru Maretani Seyokyanya Adipati Adiwijaya Untuk sementara waktu Melihat reaksi Dewan Wali Sanga Atas peristiwa tersebut Jika Dewan Wali Sanga Nampak tidak menyetujui Tindakan Arya Penangsang Maka tidak ada salahnya Jika pajang mengangkat senjata Secara terbuka Namun malakala pihak Dewan Wali Sanga Malah merestui tindakan Arya Penangsang Maka harus dicari calon lain Demi menghadapi Jipang Tidak boleh terlihat di permukaan Bahwa pajang melawan Jipang Jika Dewan Wali Berpihak kepada Jipang Namun harus ada Tangan ketiga Yang seolah-olah Lepas dari pajang Yang harus menghadapi Jipang Panolan Sikap Dewan Wali belum jelas Namun sikap Sunan Kudus sudah terbaca Sunan Kudus menyetujui tindakan Arya Penangsang Adipati Adiwijaya harus sabar menunggu reaksi Dewan Wali Sanga Sebab jika gegabah menyerang Jipang Dan ternyata Dewan Wali merestui Jipang Bisa jadi Cirebon dan Banten akan diperintahkan Dewan Wali membantu Jipang Itu berarti pajang harus menghadapi tiga kekuatan sekaligus Adipati Adiwijaya Sebenarnya sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Arya Penangsang Yang katanya tak terkelahkan tersebut Biarpun Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang Adipati Adiwijaya alias Jaka Tingkir Tidak gentar sedikitpun Namun saran dari pembantu-pembantu terdekatnya Memang patut dijadikan bahan pertimbangan Walaupun istri Sang Adipati Nima Sekaring Kedaton Terus menangis mendengar dua orang kakak kandungnya Yaitu Sunan Perawata dan Ratu Kalinyamat Telah tewas di tangan pasukan Jipang Panolan Nima Sekaring Kedaton Memohon kepada Adipati Adiwijaya Agar berjanji membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir Tidak bisa menolak permintaan istri kesayangannya tersebut Namun bagaimanapun juga Reaksi dari Dewan Wali Sanga memang patut ditunggu Setelah reaksi dari Dewan Wali keluar Maka saat itulah Bajang akan bergerak Di pihak Bajang Telah sekian lama mengabdi dua orang keturunan Radenbon dan Kejaweh Kedua orang ini memang sengaja dititipkan oleh Sunan Kalijaga Kepada Adipati Adiwijaya Mereka adalah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani Ki Ageng Pemanahan adalah putra dari Ki Ageng Mangani Sela Ki Ageng Mangani Sela adalah putra dari Ki Ageng Sela Ki Ageng Sela adalah putra dari Ki Getas Pandawa Ki Getas Pandawa adalah putra dari Raden Bondan Kejaweh Atau Ki Ageng Taruk II Dan Raden Bondan Kejaweh adalah putra selir Prabu Brawijaya V Dengan Dewi Wandan Kuning Atau Dewi Pondrit Cemara Putri yang berasal dari daerah Wandan Atau Pandanera Sekarang Sedangkan Ki Juru Mertani adalah putra dari adik Ki Ageng Sela Ki Ageng Sela memiliki tujuh orang adik perempuan Dan salah satunya menurunkan Ki Juru Mertani Usia Ki Juru Mertani dengan Ki Ageng Pemanahan Tidaklah terpaut terlalu jauh Walaupun begitu Ki Ageng Pemanahan tetap harus memanggil paman kepada Ki Juru Mertani Karena bagaimanapun juga Ki Juru Mertani adalah adik keponakan dari Ki Ageng Mangani Sela Ayah Ki Ageng Pemanahan Kedua keturunan Raden Bondan Kejaweh ini Telah lama berguru kepada Sunan Kalijaga Dan manakala Jaga Tinggir Telah berhasil menjabat sebagai Adipati Pajang Dengan gelar Adipati Adi Wijaya Maka atas permintaan Ki Ageng Sela Sunan Kalijaga diminta menitipkan kedua orang ini kepada Jaga Tinggir Mendapati trahtaruk dititipkan oleh Sunan Kalijaga Kuna mengabdi di Pajang Jaga Tinggir pun tak mampu menolaknya Keduanya pun diterima sebagai pemimpin kesatuan prajurit pengawal Adipati Yang kedudukannya berada di bawah lurah prajurit pengawal langsung Kecakapan Ki Ageng Pemanahan Membuat Jaga Tinggir atau Adipati Adi Wijaya Merasa tidak salah telah mempercayainya sebagai salah satu pemimpin prajurit pengawal Ditambah kepintaran Ki Juru Maretani Dalam hal siasat politik maupun militeh Membuat Adipati Adi Wijaya Akhirnya mengangkat Ki Ageng Pemanahan Sebagai lurah prajurit pengawal Adipati Dan Ki Juru Maretani sebagai wakilnya Ki Ageng Pemanahan memiliki seorang putra yang masih muda belia Danang Suta Wijaya namanya Kedekatan Ki Ageng Pemanahan secara pribadi dengan Adipati Adi Wijaya Membuat Danang Suta Wijaya pada akhirnya diambil putra angkat oleh Sang Adipati Dan dijadikan teman bermain Pangeran Benawa Putra Sang Adipati yang usianya juga tak terpaut jauh dengan Danang Suta Wijaya Maka jika Adipati Adi Wijaya secara pribadi dekat dengan Ki Ageng Pemanahan Pangeran Benawa pun sangat akrab dengan Danang Suta Wijaya Jalinan persaudaraan pun tercipta antara keluarga Adipati dengan keluarga Ki Ageng Pemanahan Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda dusun Yang memohon untuk menghadap kepada Adipati Adi Wijaya Kehadiran pemuda ini menggembarkan seisi kadipaten Karena dia mengaku telah diutus secara langsung oleh Ratu Kalinyaman Tanpa menunggu waktu Adipati Adi Wijaya memerintahkan pemuda itu untuk segera menghadap kepadanya Bagaimana kelanjutan ceritanya Nantikan di part berikutnya Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!